Halo assalamualaikum semuanya apa kabar semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dalam keadaan yang sehat penuh dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa teman-teman kembali lagi di diary channel tanaman kali ini di video aku aku akan membahas dan sharing tentang pengalaman aku dalam bercocok tanam yang disini adalah anggrek ya teman-teman ini adalah beberapa dendrobium aku teman-teman yang alhamdulillah kemarin sore itu aku bersih-bersih kandang tanaman pas di bagian anggrek-angrek aku menemukan beberapa ini yang seger-seger terus kemarin itu pas kebetulan hujan kemudian aku cuci bersih ya teman-teman jadinya aduh tambah molek deh alhamdulillah nah teman-teman tau gak sih ini alhamdulillah ada dua jenis yang baru apa ini mau berbunga nih teman-teman nih dan aku lupa ID-nya ini bukannya ini salah karena ini pot yang jaman dulu ya bukan tapi lupa hanya saja kalau aku lihat dari calon bunganya ini warnanya itu yang ini kelihatan gak nih yang ini cenderung warnanya ungu teman-teman kalau yang ini cenderung warnanya ada ada kuningnya sedikit jadi ini beda ini beda teman-teman nah kalau ini tiga ini jenisnya sama teman-teman karena waktu itu adalah aku aku pisah ya ini adalah aku pecah ini tadinya satu rumpun teman-teman aku pisah jadi tiga seperti itu kalau yang ini enggak ya ini hanya satu gini nanti kalau sudah selesai bunga baru aku pengen pisah nanti ya kemudian yang ini yang Indonesia Raya yang satunya ini ini ada dua aku punya dua yang satunya ini juga habis habis selesai apa berbunga teman-teman kemarin sayang banget ya gak aku videoin ya teman-teman gak aku abadikan bagus nih Indonesia Raya nih nah ini kelihatan baru ya teman-teman ya medianya karena apa karena kemarin memang habis aku bersihkan dan aku ganti medianya teman-teman nah jadi cara aku untuk memasangkan medianya itu adalah di sepertiga pot ini ini pertamanya aku kasih media arang dulu teman-teman kemudian yang sepertiga di atasnya itu aku kasih sisa mos yang awalnya memang sudah untuk menanam si angrek ini tapi udah aku cuci dan udah aku bersihkan jadi istilahnya apa ya udah bersih gitu ya aku bersihkan dulu yang sepertiga ya ada mosnya kemudian yang sepertiga terakhir di atas sendiri itu aku kasih arang lagi aku caranya tuh gitu teman-teman nah aku juga ini belajar juga sih dari beberapa suhunya angrek ya teman-teman ya cuma memang apa namanya dari pengalaman aku ya insyaallah nanti bisa subur lagi teman-teman tuh ini dia angrek-angrek dendrobium aku dan jangan lupa teman-teman kalau misalnya habis memecah atau memisah angrek gitu ya teman-teman ya itu dikasih B1 teman-teman biar nanti dia angreknya tuh gak stress gitu ya biar dia nanti mudah beradaptasi dan akarnya cepat tumbuh lagi teman-teman atau kalau tidak bisa juga dengan apa namanya organik ya pupuk organik untuk mempergondrong akar kalau aku itu biasanya adalah pakai apa air cucian beras teman-teman ini alhamdulillah udah udah banyak lagi akarnya pakai air air cucian beras kemudian tak campur sama bawang merah gitu nah di video yang lama banget aku sepertinya udah pernah share sih teman-teman di apa namanya cara menggunakan pupuk cucian beras itu ya nah ini dia teman-teman angrek-angrek aku dendrobium pilihan yang dari kandang ya yang aku cuci bersih dan udah aku ganti medianya ya jadi aku pakai sepertiga arang sepertiga yang tengah adalah pakai mos dan sepertiga atasnya juga arang lagi gitu teman-teman oke teman-teman sekian dulu share-nya dari aku semoga membawa manfaat untuk teman-teman dan kita semuanya salam sehat sampai ketemu di video yang lain jangan lupa ikuti terus channel aku supaya teman-teman bisa ikut berbagi bersama-sama dengan aku ya Assalamualaikum selamat menikmati